kemudian saat ini saya itu juga kerja full time di salah satu perusahaan di sebuah full time ini terus juga kerja remote full time, kalau waktu aja terus sekelah area saya di patent, utamanya di nlb dan chatbot ada yang pernah denger atau tau nlb atau chatbot itu kayak apa? nlb sama nlb mas? nlb ya? nlb ya uuuh jadi pertamanya itu saya daftar atau tau tentang pekerjaan remote itu sebetulnya tau aja ya, tapi cuma sebenernya tau doang itu adalah di tahun 2010 ya, kemudian waktu itu sudah gabung ke Odes, namanya aku, itu Odes, sekarang kan sudah jadi abog itu kan, tahun 2011 waktu itu, saya masih kerja di Gameloft, adeknya Omeliko keluar, aku masuk di sana itu ada satu orang yang sudah kerja cukup lama, kemudian dia resign dari sana, waktu itu kan makan malam bareng si itu ya, si Arif ya, aku juga yang ngomong-ngomongin gue ya berarti namanya suka aku ya itu, aku tanyain, aku sih kok resign gitu, mau kerja dimana gitu loh, apakah mau ke Jakarta atau ke kota lain, binda dia bilang, enggak, aku mau fokus ke Odes, apaan sih Odes itu, dia bilang, kerja remote apa lagi gitu, kerja remote kayaknya remote ya, remote TV, jadi kerjanya apanya gitu, terus dia cerita, oh itu bisa kerja, kerjanya dari luar negeri, terus ini, tapi dikerjakan disini, dia bilang gitu kan terus, emang dimana gitu, bisa kerja gitu, dia bilang, di Odes, terus besoknya, dia kan udah gak anggap nangkat, karena dia desain kan, buka-buka Odes apa, terus coba-coba daftar tapi sudah sampai daftar doang udah, habis itu, ini kerjanya gimana, suruh ngapain, gak tau udah, tutup habis itu, di tahun 2017, ini kebetulan waktu itu, saya lulusku ya, ambiles juga di UGM, di elektro kan, terus, eme, dulu aku jaman saya kuliah, satu kan di Amicom dulu terus, eme, sudah kerja juga, kayak juga, kemudian mendingan kerjakan apa, ada skripsi kan, kalau saat begitu, nah, biasa nya itu kan, pagi kerja, terus, apa, sabuk kuliah, sambil nanti malamnya kerjakan skripsi atau apa jadi, banyak aktivitasnya full gitu, nah, sebetul S2 itu juga, waktunya sama, full, dari pagi, ada kuliah, ada kerja, kemudian ada kerjaan kesis kan, begitu saya sudah selesai, cuma kerja doang bingung, waktunya tuh, banyak yang kosong gitu loh, biasanya kan, sampai malam, jam 10, jam 11, masih ngajakan teksis, laporan-laporan gitu kan, kuliah sekuliah sekarang, jam 5, udah kosong, ngapain, kayaknya ada yang hampa gitu kan, terus, ini, mereka buka, pintang kusias itu siap, tahun depan? 2017 ya, aku oh, baru ya, deh oh, iya, segala gitu deh, oke, terus 2017 kan, buka kusias, terus, aku baca-baca, awalnya, belum-belum kepalin dulu karena waktu itu, belum-belum kepingin, cuma baru merasakan ada yang hilang, kayaknya aktivitasnya apa gitu kan, terus, baru-baru aku pikir agak lama-agak lama kayaknya, kalau misalnya aku kerja remote, tipe-tipe-tipe, bisa kemudian, berbuka pengalaman di S2 itu kan, ini, kemarin, pasti senang, diselarni, karena apa-apa gitu kan tapi, gue, apa-apa? ya, suruh sana, elektro, karena belum ada teknologi informasi waktu itu baru tahun 2017 kemarin tuh, ini, nggak kok, begini sendiri tapi, itu apa? tapi, itu apa? seneriman analisis seneriman analisis seneriman analisis topiknya tentang itu kebetulan, kan, NLP kan itu terus, bisa nggak ya, kalau, apa, kerja remote, tapi topiknya tentang NLP, ada banyak nggak sih, waktu itu, buka-buka dulu, upload terus, tar curi ya, eh, lah, cari NLP, terus, kemudian, langsung dimangasis, uh, lumayan banyak, ya, tapi, ya, nggak tahu caranya, waktu itu gimana, terus, kemudian, baca postingan yang memiliki tentang angkip-angkip-angkip-angkip-angkip-angkip-angkip-angkip-angkip, nah, ini, materinya menarik, ya, kan terus, eh, dipraktikin, kan kemudian, eh, ini nyoba nyari di upload klien sana, sini juga, nggak, ini, nggak langsung, apa bisa lapor, interview-nya memang banyak jadi, banyak sekali review, segala macam, mungkin karena klien melihatnya ini pekerjaan yang cukup sulit, tapi di saya sendiri, belum banyak portfolio-nya, gitu kan karena, memang, baru, jaga-gabung baru, baru daftar, udah sampai, dari 2012, sampai 2017 nggak apa-apa, cuma daftar doang, gitu kan portfolio-nya belum ada, terus, ini kerjaan, kayaknya, tingkatnya, agak expert gitu kan, kalau, misalnya, bikin, bahaya bikin, eh, aplikasi apa, kan, bukan, apa ya, nge-mingke, bukan tapi, itu lebih umum gitu, tapi kan, spesifik spesifik, nah, klien mungkin, mikirnya itu belum ada pengalaman, segala macam, akhirnya, gimana sih, gitu terus, eh waktu itu ada topik tentang personal branding, lu sih? kayaknya udah, pasti udah ada, ya tapi, cerita, karena journey, kan ya wih, cerita dulu itu, akhirnya, eh saya bikin awalnya kan, kalau misal personal branding berarti kan, harus kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa dibaca oleh dunia dan kapanpun mereka mengakses dimanapun, itu bisa, gitu loh akhirnya, saya milih, eh platform medium.com itu, untuk, eh, tulis artikel kenapa di medium, kenapa gak bikin blog sendiri aja terus, misalnya, eh, sewa domain sewa blog sendiri, kemudian dipasang kenapa di medium adalah, karena medium itu simpatnya jaringan, dia kayak Facebook tapi, kalau Facebook kan media sosial untuk nanti interaksi dengan foto, segala macam, video itu kan, kalau medium itu tulisan jadi, eh bagusnya disana adalah biasanya orang-orang yang bergabung di medium adalah orang yang memang dia tuh niat nulis atau niat baca gitu loh jadi, udah jelas ya ya, jelas gitu loh oke, tinggal nanti dia, udah target banget gitu aja, jadi kalau, apa, topiknya apa ya ya, tinggal disesuaikan dengan keinginan masing-masing kalau saya, kebetulan, di NLP ini kan, di chatbot, yaudah dulu tentang topik itu, cari yang kira-kira cocok, kemudian nah, di medium itu ada juga kalau di Facebook itu namanya fanpage kalau di medium namanya publication apa? jadi, tentang dirimu aja gitu? apa, topik ya? jadi, kalau misalnya di Facebook ada fanpage setelahnya gitu, nah, kalau di medium itu namanya publication kayak penurbit gitu lah nah, itu dia tuh bisa menerima tulisan-tulisan dari, seluruh ini, member medium yang approve yang di approve ya? jadi, semacam content writernya disana gitu loh nah, saya waktu itu tuh menulis tentang apa ya? cuma tiga atau kamu? emang, baru berapa waktu itu? baru berapa? pertama itu kelas tentang kelasnya ya? enggak, enggak sudah mesin dari nih, ngomong-ngomong? adik-adik kan, omong jauh? di buka aja nanti ya itu tulisan saya tuh saya waktu itu belum tahu apa itu publication gitu loh nah, tiba-tiba saya dapat email yang isinya tuh nge-request bahwa tulisan saya boleh gak dimuat di publication ini terus, di buka-buka apa gitu kan terus ada channelnya, kan ada dua channelnya saya buka ternyata, oh ini kayak semacam mirip fanpage terus, saya baca, ini ya nah, followernya sampai berapa ratus ribu tuh berapa ratus ribu gitu kan emangnya lumayan nih nih, kalau misal bisa digunakan gitu loh tersebut ya terus, semenjak itu, saya baru melihat kan ada interaksinya tuh kalau misal di medium itu ada yang namanya clap terus ada yang namanya juga response, untuk komentar nah, dua itu kan komenternya tuh engagementnya karena kok ya walaupun gak banyak-banyak banget tapi ada yang masih clap misalnya gitu, ada response gitu kan terus, kan ada satisnya juga yang baca berapa nah, itu kayaknya juga menarik ini kan, kalau misal bisa di-tube dan bisa digunakan gitu oke aku lihat sini cuma satu, dua, tiga, empat kayaknya masih ada bawah lagi deh satu lagi ya yang coba ke atas ini terus kemudian live di-maksin ya di-maksin ya di-maksin ya di-maksin ya di-maksin ya coba di-fanahnya di-cliff bawah itu oh, bukan ada story begini ya oh iya ada story begini ya ada berapa ada artikel kita tahu nah ini ya di-lat-latres biasanya ini adalah artikel-artikel yang ditulis disana oh iya pertama ini ya pertama itu aku lupa yang ingat aja oke aku ternyata tentang class ini terus kemudian ada yang kelepok lumayan nah terus yang artikel yang ini your first telegram buat ini dia itu ada yang ngontak untuk diminta dipublikasikan di saya coba di-slip coba di-click aja coba di-click ważne c-dc padanya ama ini publikasian pro slide semacam kayak facebook disini coba scroll ke keren juga ya ada startnya ada startnya jadi kita bisa ngebuat page seperti ini bisa nah itu tadi dari sini kan si chatboss live ini melalui arminya dia bilang boleh kan tulisanmu dipasang disini nah itu belum tau apa sih chatboss live ini ternyata ada publication dia itu dah terpublikasikan terlalu banyak engagementnya terus bisa di nampakan lagi akhirnya artikel ini yang kemudian saya gunakan sebagai portfolio untuk apa apa kita sebetulnya saya kasih linknya link ke user kemudian disini topiknya spesifik aku jatuh saya batasi dua itu ataupun kalau misalnya ada yang lain item kalau juga tidak terlalu fokusnya ke supaya ketika orang buka tulisan kita Kemudian buka profil medium ini dia tahu orang ini fokusnya spesifiknya skill itu di bidang ini Jadi ya walaupun nanti mungkin saya bisa gambar dan gambar-gambar di sini Supaya orang membaca itu ya fokus gitu loh Nah terus dari tulisan-tulisan itu Untuk apply chatbot saya juga masih belum bisa waktu itu Karena portofil untuk chatbot sendiri belum ada waktu itu kan Tapi jangan parang-tatic? Sudah ya Terus kebetulan ada lawangan untuk sebagai penulis untuk perusahaan chatbot di singapore Wah cocok ini kan Terus setelah itu saya apply Ngobrol-ngobrol Terus kemudian interview kan Sekian puluh kalinya mungkin Terus kebetulan oh dia mau Tapi trial dulu ya bang gitu kan Jadi trial tapi dibayar Minta berapa praktiknya gitu Saya lupa angkanya gitu Terus di coba bikin tulisan tentang chatbot temanya ini Tulisannya berapa kata segala macam Jadi kalau yang sering main seyo paham lah soalnya gitu kan Nah terus Saya kan kebetulan juga sedikit Sedikit banget tapi ngerti Tentang seyo gimana penulisannya Penulisan deskripsi segala macam kan Terus gambar, judul Nah itu saya kebetulan saya Karena kebetulan ini tersuka gitu kan dengan tulisannya Akhirnya di hire kan untuk tulis beberapa tulisan di sana Terus Selama pekerjaan itu Baca-baca tulisan tentang chatbot Kembali dari sini chatbot live Saya cari materinya dari sini Matri orang lain Baca-baca Kemudian Wah Ternyata kalau chatbot begini kan Misalnya statistiknya begini Kelemahan kelebihannya ke mana Bagaimana Bagaimana Oh Terus 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 Waktu itu Kayan pertama itu Kayan pertama itu Kayan pertama saya itu di Oke Kayan pertama saya itu di 2017 Sejak daftar 2011 itu kan Terus Ini Saya tadi Singapura Orang Singapura Ceritanya itu Ceritanya itu Dia yang bikin startup Jadi Di Indonesia itu memang Chatbot itu masih Belum terdengar gaungnya gitu loh Tapi di luar negeri sana Itu Belagi booming Kayak waktu Belum Bikin web Awal awal masih booming di luar negeri Kayak gitu Sekarang chatbot itu kayak gitu Tapi di Indonesia memang belum Usage-nya apa Usage-nya apa Usage-nya real world Usage-nya apa Kebanyakan itu Passenger ya Passenger ya Tidak 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 Sudah pernah dengar selestock? Selestock Selestock Jadi saya ada pertanyaan sedikit ya Selestock itu kan Ini berarti bukan toko online Toko online fokus ke Baju-baju yang kurang Yang kurang, harganya maksimal Di situ dia itu dulu Biasanya kan ada tim engineer Produksi sendiri ya Pakaian produksi sendiri Ada punya engineer yang di tindak sendiri Kemudian punya CS Kalau gak salah 300 orang Sampai shift 300 orang Dia CS nya cuma ini Chat sama pelanggan-pelanggan Jadi gak ada telepon Cuma chat doang Terus Yang ternyata mereka lakukan adalah Data chat ini mereka rekam Kemudian dijadikan bahan data training Untuk Mereka ternyata mengembangkan chatbot Untuk Jadi CS yang mereka Kalau CS orang kan mereka harus keluar Budget, gaji, Bulan kecayaan kebunangan, gitu kan Terus di tahun 2017 Opsimal CS Diberikan di Mangkas Gak ada CS lagi Aku udah pakai full chatbot Dia gak bilang loh Waktu Makas udah gak bilang Alasnya pakai chatbot Gak bilang Gak bilang Gak bilang Gak bilang Gak bilang Nah Terus Setelah itu Kerjaan kan selesai Cuma Oh nanti yang tips nya juga kan Tidak 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 Aku mau pergi ke kantor Tolong Ini dong Keep in touch Siapa tau Besok Bisa kerjasama lagi Karena Saya kan Mengenalkan diri Dia itu kan sebagai developer Bukan sebagai penulis Tapi Bisa nulis tulisan saya di media Siapa tau Bisa butuh bantuan Untuk kembangan Ini apa Chatbot yang dia kembangkan Itulah Apalagi Itu dimana Saya kurang tau kan Dia sempat cerita Juga mau masuk ke pasaran dunia Terus Setelah itu Sudah kerjaan selesai Lepas Dia mungkin lagi fokus Sama kerjaannya Karena dia itu Yang bikin chatbot itu Dia Stampingnya Jadi Fokusnya dia itu Dia itu punya perusahaan Sama di bidang fashion gitu loh Terus kemudian Dia tau IT Kemudian Ikut merambah Dia itu Berinstaurat disana gitu loh Begitu ceritanya terus Setelah itu Pengalaman buruk Di Sini Kejaran Itu kan Itu pernah Dari select Saya kan gabung juga Diberapa select Yang Membah silang Kejaran remote Ada teman saber Diberapa pun gabung Kemudian Dapat calon pelayan Waktu itu Dari Halipornya Eh Kanada Kanada Misalkan Jona waktunya kan Beda banget Sekitar 16 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 18 19 18 16 16 22 23 23 24 24 Terus waktu itu hari, kami seolah-olah meeting, kemudian hasil meeting, oke nanti kita kabar lagi kalau misal kita deal gitu kan Terus hari Sabtu, itu dikontak untuk ini, wey aku mau dong kerja sama kamu, ya gitu kan Karena pekerjaan pertama adalah nulis, yang kedua ini kan bikin Sabtu kan lebih tekan, lebih excited, mending belajar juga kan Hari Sabtu sudah setujuan kontrak, kemudian kapan mulai kerja gimana, kemudian alurnya gimana, terus ini, hari buku tiba-tiba di-cut Jadi hari ini deal, besok gue di-cut Terus, bahkan, wah ini keunjungan sih kok kayak gini gitu loh, saya baru inget, kemarin dia sempat cerita waktu, apa, pinter review gitu loh Dia cerita gini, ini proyek sebenarnya sudah lama, tapi kemudian, developer aku resign, nah, kemudian ini sudah ngejar-ngejar, kemungkinannya adalah, si klien akhirnya nge-cut dia juga gitu loh Proyeknya gak diselesaikan juga Modelnya kayak gini sih gitu ya? Mungkin, iya Akhirnya, di sini juga kan, yang kena tuh kan, ya kecewa jelas jelas, maksudnya, em, bos saya kan masih awal-awal lah kan nih, pasti juga masih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge.. Terus, pekerjaan, pekerjaan pertama juga kan, saya tuh benang kan, tapi kok digitukan lah, sejak saat itu, sempat saya berhenti cari pekerjaan remote, sampai sebulan-sebulan mah dua bulan gitu apa sih? keras 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 dikati bahwa cuma cuma dikati dikati itu sudah agak adem kita sudah membuat siap lagi terus cari-cari keadaan lagi kebetulan dia sudah beberapa interview gagal, terus dapat satu kali interview saya apply dia cuma bales dengan dia cuma nanya punya Skype enggak dia cuma gitu doang ini gimana sih aku pikir ya kan tanya apa jawa-jawa gitu kan kita kasih ini Skype terus kita buka Skype-nya gak ada yang ngecat gitu sama aja kan terus tanya apa kamu punya Skype-nya aja kamu punya Skype-nya aja terus saya say hello kan ini aku yang di-advok itu aku bilang gitu kan terus ini aku yang di-advok juga gitu iyalah yang di-advok juga terus 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 ini apa ketanya dia kan butuh apa gitu kan dia bilang dia perlu chat buat ini, 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 ini projeknya dia gitu kan terus kemudian aku ini apa apa yang aku tuh di-capulator aku ulangin lagi jadi ini pengalaman itu begini terus dengan bahasa yang udah bahasa percakapan juga bukan kayak belakang, karena lelaskah kan udah terus ngobrol-ngobrol terus aku cerita panjang lebar dia juga menceritakan tentang dirinya nah kebetulan kan dia orang Belanda terus aku orang itu merasa cukup pedikal suruh ngobrol gitu loh kebetulan kan Indonesia dan Belanda itu kan memiliki sejarah yang panjang gitu loh aku tidak bilang sejarah yang sama tapi ada wah ya pasirnya majang dan ada ada Indonesia dan ada Belanda gitu loh aku bilang itu kita punya sejarah yang sama mungkin kita kalau ngobrol bisa nyambung gitu ya kan ngobrol-ngobrol lagi cerita tentang dirinya itu dia adalah orang yang memang berkecil pending bidang IT dia waktu pertama kali itu tahun 90 itu itu sudah udah nggak berkecil pending bidang IT udah udah nggak berkecil pendingan nggak berkecil pendingan nggak berkecil pendingan nggak berkecil pendingan terus itu apabila aku cerita tahun 90 juga kemudian punya agensi kerja pindah-pindah sekarang dia punya agensi dan agensi-nya kan tapi kemudian ingin merambah ke chatbot karena lagi-lagi di ruang tabelisan itu chatbot sudah lagi guling-gulingnya disini belum terus dia kepikiran untuk merambahkan agensinya dia yang bikin chatbot itu biasanya kalau di chatbot itu kan ada trial-trial kayak tadi yang saya bilang di awal tadi saya minta untuk ngasih lihat protokol yang pernah saya bikin chatbot di Facebook Messenger itu fungsinya adalah untuk mencari lokasi-lokasi menarik yang ada di sekitar kita jadi nanti kita ngobrol ke barang carikan misalnya apa sakit atau teh atau bang atau awal pun yang ada di sekitar kita carikan dong nanti dia akan nge-reply oke kita carikan misalnya lokasi-mu mana kirimin lokasi-mu dong kirimin lokasi nanti dia akan nge-reply dengan beberapa lokasi yang dekat dengan kita nah saya pernah bikinnya gitu kenapa buih ya ini adalah chatbot yang pengen tak bikin ini bilang ah ini cocok ya terus coba deh aku bikin kan aku ceritakan gitu tapi kalau misalnya cocok kita akan ngambil gitu kan aku bikin kan chatbot bahasanya bahasa Belanda karena dia klien Belanda dan marketnya juga Belanda gitu loh nah ketika pas ngobrol-ngobrol di awal tadi itu sebenarnya bilang juga kalau misalnya ini adalah kesempatan buatku untuk bekerja untukmu aku mau loh belajar belajar Belanda gitu oh pantesan kalau ini gitu ya iya bukan cari ini doang apa kayak misalnya freelancer tapi terus kemudian hidup sesuatu perutnya ya udah gitu loh ternyata dia tujuannya tuh adalah ini memang set upin botolokan disini dan kebetulan di Indonesia oh ya bukan di Indonesia tapi karena saya orang Indonesia maka yang dipilih jadi Indonesia ya ya setelah itu dia ngobrol aku pengen kamu bikin tim di sana gitu kan akhirnya wah aku aja kerja kantoran terus tengah-tengah bikin tim di luar ini wah lepet apalagi ya ada rasa khawatir kalau pertaruan sama abos gitu kan hehehe kamu bisa repot ini kan terus ini gak apa jadi gak seberapa di kantoran orang-orang berdekat dengan ke dulu gitu yang komunikasi masih gampang yang enggak terlalu ribet lah gitu ya Ayo kumpul ya Ayo terus waktu itu baru ngajak satu orang terus akhirnya dia menjalan project juga barengan terus kita minta lagi sambungin lagi dong timnya Masa Cenggara 1 ke saat ini timnya sudah empat perang tapi sudah ada beberapa yang akan jadikan backup kalau misalnya bosnya minta abah lagi gitu nah ini dia nih akhirnya ini akhirnya ada tim empat orang terus ya ngabrol-ngabrol ya di sini saya baru merasakan pentingnya komunikasi komunikasi dalam artian ya kita bisa berkomunikasi dengan baik dan gimana cara mengambil hati si klien kita itu yang supaya dia itu bisa berfas dengan kita gitu loh kemarin terus ini pada akhirnya adalah eh dia mau setan kamar di sini pada akhirnya kita lagi proses itu harus nyari rumah untuk kontrak terus nanti dia sudah nih kamu tak kasih duit dari rumah sana gitu itu udah ya udah aku lagi prosesnya itu nyari rumah jadikan kantor gitu kan ini tiba-tiba waktu kapan Om Eto ngirim mazap maksudnya adalah waktu beli masih minta aku dapati ini sorry ya aku tadi habis cerita sama bosnya kamu perjara yang mau tadi mampu saja tapi itu di chat sama mas iya aku tadi datang loh ke ini acara Python ya minta Python ada mas Eko juga langsung disebut mas Eko juga gitu loh aduh ketahuan aku misalnya aku lagi itu kan iya ketahuan deh nah terus selang beberapa minggu setelahnya kan ini nah kebetulan napan saya kan namanya mas Rizky dia punya Sky C tapi juga punya kantor juga di Hidrum Pasifik di Jalan Solo jadi kantornya dua itu yang di Jogja saya yang di Jalan Solonya kalau ini kan banyak kubilitasnya yang di Sky C jarang ke kantor ini nah waktu itu ada kebetulan untuk saya datang ke kantor Sky C kemudian setelah-setelah ke kantor terus bilang ya kan ngecat saya sebelumnya besok di Sky C enggak saya mau ke sana aku masuk ke jalan-jalan gitu kan oh iya Ki besok datang aja soalnya nih ada yang mau aku ngomongin sama kamu merapai ini akhirnya kalau dikasih tahu itu kan ada tiba-tiba ada yang mau diomongin pikir kan wah dikira-kira kan wah terusnya gak usah kerja lagi tempatku apa gimana gitu kan kamu kerja di sini kok mas Rizky tempatku itu mas Rizky gimana gitu kan waktu semalamnya gak bisa tidur ngapain gitu kan terus ini apa biasalah menghadap mas Rizky juga ketengah Rizky juga rasanya tanggung banget lho ngasih kan berkas ngasih kan berkasnya gitu kan ngasih kan ngasih 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 ah terus kita duduk berdua ngobrol kan nah saya kan awalnya kan ini berpikiran tadi itu yang saya sampaikan yang wah ini kalau saya bakalan dimarahin gara-gara kejaringan lain atau gimana gitu kan lho ternyata nanti dia bilang gini aku diskresy mas Rizky tempat kantor kejaringan lain kalau bagun ya kamu nginyari gara-gara lain gitu nah awalnya kan udah wah gimana ini gimana ini terus ya itu tadi akhirnya ternyata bisa minta lantuin malah karena karena skresy dulu kan berangkat dari kejaringan lain kejaringan lain kemudian kemudian setelah programnya banyak kan jadi kejaringan lain akhirnya jadi kayak sekarang tapi kejaringan lainnya berhenti nyari project yang kini biologis yang kayak gitu sekarang nah terus entah kenapa mungkin karena ready dengan masa lalu gitu ya harus ini apa pengen kayak jadi yang saya suruhkan tetap tapi punya satu team untuk divisi yang menjaga kejaringan lain lagi gitu ya cuma karena merasa sudah aku capek kan harus ngari klien meeting terus ntar komunikasi terus aku ngajar dia ngurusin dia bilang gitu udah kalau gitu tak terbatu mas mendingan daripada tindak boleh suruh kejangan makanya makanya tak bantu mas gara-gara meko juga kalau ngajar kamu gak tahu sampai sekarang ya ya aku gak sengaja aja nah terus nah terus jadi sampai sekarang kayaknya di saatnya masih ada problem jadi saat ini saya tuh kerja itu sudah berhenti nyari kerja di abad dari 2017 akhir itu kemudian saya ketentu sama saya kamu punya kerjaan perjalanan 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 di kantor di kantor dia posisinya tahu kok jadi makanya kan aku bilang tadi untuk yang kerja kantoran jadi posisinya itu adalah atasan di sini tahu kalau saya kerjain freelance yang di sana juga tahu kalau saya punya 20 di sini terus terus dan karena si 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 dari si 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 yang kalau misal suatu diberikan bisa dianggap lah gitu ya tapi sifatnya mereka satu tim langsung bukan cuma satu orang dua orang diambil tapi satu tim gitu kan terus keahlian mereka bilang, ada development, terus ini ada development seorang masiner unik gitu kan, oh bagus tuh gitu kan, kebanyakan bahwa kebanyakan bahwa mereka bisa mengerti mereka benar nah terus dari, cuman dari pengalaman saya sampai saat ini, karena emang baru dua kali kendaraan itu kan saya selainnya baru dua, itu advantage yang bisa saya dapatkan itu, berdasarkan pengalaman ya itu adalah you are safe financially, jadi bulanan aman, dapat jajikan, terus kemudian bisa nambah nambah juga kemudian, kamu tuh bisa berhenti kapanpun, misalkan kita kan sudah ada kewajiban dianggupan di sini nah untuk remote-nya itu ya, kalau kita pas lagi pengen aja, kita lagi ada waktu, kita lagi selok, kita bisa ambil tapi kalau misalkan pas kita lagi gak pengen kerja remote, yaudah kita gak ada kewajiban untuk ngambil gitu loh cuman kalau saya kondisinya agak berbeda karena sudah, apa ya, langkem dengan yang di Belanda gitu loh gitu loh, terus selanjutnya adalah, sorry free, karena ya tadi tuh, buang bilanan karja itu juga masih dapat, terus juga untuk proyek ini bisa sewaktu-aktu lagi pengen ngambil ya ngambil, walaupun pengen ngambil ya belum dapat juga sih, buang gitu loh nah tapi ada juga kekurangannya, dengan posisi kayak gini, itu loh, capek banget loh dari pagi sampe sore, dari kantor, malamnya abis itu, ngambil lagi untuk kejaran di sana, kalem banget emang rasanya itu jadi kesehatan memang bener-bener harus dijaga, keklu, keklu vitamin, ngambil harus yang terlalu kalau lu risa nya pul? apa? kalau lu risa nya kantor ini gompor? ini gompor? yang kemudian adalah, affiliate business tuh terbatas, kita gak bisa kerja remote yang sampai empat puluh jam yang kebetulan ditanyakan karena aku belajar satu jam seminggu bisa, enggak bisa gitu loh paling seminggu 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 gitu loh tergantung, kalau diterima atau akhirnya dikerjaannya berapa banyak kok, yang anak-anak lain yang tamu, kerja ini seputar atau gak? mereka anak-anak lain juga, masing-masing tidak kerja sendiri dan biasanya juga tahu gitu loh nah, akhirnya apa, gak bisa mengambil proyek-proyek yang gede proyek-proyek kecil itu yang bisa kita ambil untuk remote itu nah, saya cerita ini, menurut saya tuh ini cocok buat temen-temen yang saat ini sudah kerja kantoran, tapi pengen kerja remote, tapi belum bisa ninggal kan ini, kantornya atau mungkin untuk temen-temen mahasiswa yang pengen juga kerja remote, tapi kerja remote kan juga bisa di rumah orang-orang tua, penunjung sangkat, itu di rumah doang, apa ya, orang-orang ngantor jadi, tetap bisa ngantor, nanti cari kerja, tapi tetap bisa dapat jadi tempat ini makanya saya yang terang namanya, kayaknya cocok banget ini kalau mereka kan, mereka sudah full-time remote jadi, temen-temen di sini, beda komisinya gitu loh bener, aku Danyu, ngajak-ngajakinnya, supaya langsung memakai tawaran buat kartu nanti kalau kontor udah jalan, mau bisa ya? gak ada cara gimana? kalau saya belum sih bisa loh, kayaknya maksudnya kantor udah jalan, kok harus main gitu kan? terus gimana gitu? nah, untuk soal itu, teman-teman saya diwanti-wanti sama istri kan kamu boleh cari tambahan lain, cari bisa saya kerja lainnya tapi jangan pernah kamu tinggalin kantormu sekarang ya sebabnya apa? ini dulu kan saya kerja di sana itu kan sejak tahun 2012 ya? 14 ya? 14 ya? terima kasih kemudian kita masuk ke kantor ya di sana aku yang mencari dia itu iya senior major up-walk ke dulu juga kalau makan dulu 2016 2 2012 masuk waktu itu kan saya posisi lagi ambil dengan saya cerita tak jelalu terus pada tahun 2015-2016 saya resign karena harus kerja kesus waktu itu kenapa saya resign? gak banyak fokus kerjata umar ke dalam kadang diperjuksatuhan atau lo más terlalu banyak uzen nah mereka witulah ya deh, saya resign sekalian terus ini fokus di tesis selama setahun, nah lulus itu kebetulan dikawal lagi balik nah makanya ibaratnya hidup kedua gitu nah gara-gara itu ini, isu bilang jangan tinggalin, jangan di tinggal ini tapi sudah dikasih petang-petang sampai dua kali, tinggal lagi gitu sebenarnya karena itu kemudian, double itu ceritanya kenapa saya nggak risetis-sampir di kamar sekarang, itu lagi terus, posis saya hari ini, sekarang dapat di remote employee jadi karyawan dari perusahaan Belanda, ya khususnya di robot itu terus terus yang disini saya jadi bagian produk jadi, gini kita mengembangkan kemana arahnya kemana, itu saya analisi berdasarkan data yang kita ada berdasarkan data yang kita ada terus ini terus tips and tricks nya ini kebetulan saya nyedi jadi baru dua kali dapat client doang, belum banyak cerita nah, dari dua kali ini yang bisa saya share adalah, yang pertama adalah personal bagi personal bagi ini penting banget kayak yang saya ceritakan di awal, kalau saya personal bagi ini adalah melalui personal bagi ini di mana orang bentuknya itu di jaring dan semua orang yang bergabung di dunia ini adalah orang yang niat tulis dan niat baca itu jadi satu potensi kalau misalnya bisa ketemu sama orang yang di sana itu bisa kita udah tinggal kasih diri aja orangnya itu di bidang pas untuk personal branding ini kalau misalnya ada bahasa lebih khususnya kemudian adalah yang kedua tips dan tips nya adalah maintaining excellent communication ini adalah satu hal yang penting banget kalau buat saya dan karena bisa memaintain ini tadi kan saya sempat cerita yang client singapore yang bikin dia tidak terus bilang minggu lalu dia ngontak lagi untuk minggu lalu minggu lalu lalu apa kabar lalu dia baru belajar bahasa Indonesia jadi bisa cari apa kabar masing-masing dengan aku tidak terus ini 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 tapi untuk bahasa Indonesia mungkin kamu bisa bantu lah atau mungkin ada orang lain yang bisa menurut komunikasi untuk bantu siapa-apa disini ada jadi fokus dengan LP tapi untuk bahasa Indonesia ini bisa bantu untuk komunikasi langsung bersama kenapa disayangkan sekarang ikut busannya belanda gila hahaha iya bisa gila terus nah dari komunikasi ini juga seringkali apa ya kita tuh ngobrol gak cuma ngobrol bahasa soal kerjaan emang kalau saya bilang kalau pengamu saya dua kali dari layang belanda ini porsi mahasiswa jadi masih harus dibandingkan dari seluruhan atau ketawa berlang jadi mah banyak mengobrol yang kayaknya gak penting gitu makanan makanan budaya segala-pelajaman itu mah yang bisa bikin bodinya makin 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 naik gitu loh dari itu lah saya bisa bilang kenapa komunikasi itu bisa penting dan ya panyakan aja terus sampaikan aja hal yang mungkin sekiranya gak penting gak penting untuk kita, tapi menarik bagi mereka gitu misalnya kan saya tadi, ya kok orang yang di Singapura gitu kan dia tanya, oh biasanya tuh pasalnya cukup besar gitu terus lalu dia ngobrolin aku, aku belajar bahasa Indonesia, aku tidak temen nih di orang Jakarta, aku udah kasih bukunya kayak gini kayak gini nih, ini bener lah tulisanku masuk koreksi kerjaan dia gitu kan orang-orang kayak gitu kan, yang di Belanda Belanda kan emang, lalu jarak kita sama ya kan lalu aja bangunan-bangunan yang ada disini dulu ada budaya apa sih yang asing, tapi ada disana gitu kan itu yang bisa bikin, apa ya itu yang bambingnya tadi makin empat gitu ya komunikasinya jadikan di kursi mas iya dah iya dah iya dah iya dah pak ulangin dikit mas oh iya mas saya lagi cerita tentang gak apa-apa cerita tentang tips dan trik bagaimana bekerja remote dari saya seorang yang baru 2 kali kami klien jadi yang pertama itu adalah personal branding mas personal branding itu adalah bagaimana sering denger ya istilah personal branding artinya sering personal branding itu adalah bagaimana kita bikin percitraan lah di dunia nah kalau personal branding yang menurut saya efektif itu yang bisa diakses dari mana saja dan kapan aja saya lebih gampang melalui tulisan kalau saya bikin dima diumber tom dan apa yang dikursi sana itu adalah yang spesifik, yang ingin kita jual gitu loh dan jangan campur aduk walaupun kita memang bisa campur aduk tapi misal di bidang gambar tapi bisa nyanyi juga ya udah gambarnya aja yang dikursi 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 gitu loh kemudian yang kedua adalah komunikasi itu harus di maintain terus kayak tadi saya cerita sama teman-teman yang lain porsi obrolan saya dengan dua klien ini itu obrolan yang soal bahasan itu malah bahasan kerja itu macem-macem sedikit 5-10 persen aja yang lainnya ngobrol gak jelas gitu loh tapi itu yang bikin relasi branding antara klien dan kita jadi kuat gitu loh selanjutnya adalah klien walaupun klien baru buat tapi daftarnya udah keluhan ratusan kali gak diterima jadi tentu harus jangan patah semangat loh walaupun saya juga pernah patah semangat diterima tiba-tiba besoknya dikursi ya kita juga gak bisa ngapa-ngapain karena misal dibawa kasus ke hukum kan juga gak bisa karena hukumnya saya sendiri 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 kan jadi memang gak bisa gitu loh terus going extra miles nya apa itu? gimana? going extra miles nya apa itu? oh iya oh iya yang selamat adalah kita bisa ngasih apa yang mereka minta tapi kita lebihkan misalnya soal klien kita bilang misalnya 2 minggu selesai ya syukur-syukur misal seminggu udah bisa dikasih lihat ketiga atau seminggu lebih sehari dua hari gitu loh jadi klien itu akan senang itu kayaknya sebenernya gak cuma untuk klien luar disana ya temen juga apesan-apesan kita di kantor mungkin ada kerja atau mungkin siapa gitu juga pasti akan sama dengan semacam ini gitu loh tapi bukan berarti kita menjelat beda ya gitu kemudian untuk personal branding sebenernya sudah banyak ceritakan tadi yaitu tertuluh dan pastikan pakai bahasa inggris jangan pakai bahasa Indonesia karena target kita kalau misal kerja remit ya menggunakan bahasa internasional bahasa inggris walaupun ada bahasa internasional yang lain mungkin bahasa transis bahasa mandarin tapi yang paling baik juga kan tetap bahasa inggris jadi usahakan tetap dengan bahasa inggris kalau misal agak kesulitan bisa gunakan juga translate itu udah sangat membantu selain itu biasanya agak maklum kalau misal kita bahasa inggrisnya kurang sebenernya jadi bahasa inggris kita kerempurnya mungkin tulisan kurang bagus ya jangan lupa salah karena pengalaman saya dengan kayaan dua orang ini yang ketemu yang belanda itu itu juga grammar nya juga gak bagus bagus amat gitu loh karena disana bukan bahasa inggris juga gitu loh karena bahasa inggris itu juga bahasa asing bahasa mereka bahasa luanda gitu loh kemudian gunakan platform-platform yang popular kalau misal desainer ya kayak gunakan video di-end kalau misal saya kemudian kan bukan gambar jadi misalnya cuma gunakan ini kalau artikel ya pakai medium kalau misal coding ya pakai github itu bagus banget itu syukur syukur kalau misal di github ada kodenya diceritakan di medium di github di github kemudian saya bikin project ini gipin apa-apa ngapa-ngapain terus kemudian ini ini untuk yang dikitab bisa semuanya enggak harus proyek yang jadi tapi demo-demo juga terus kemudian spesifik di skill yang akan kita jual apa jadi kalau misal tadi berarti bisa yang lain bisa animasi tapi fokusnya karena kita yang mau jual itu bolehlah sekali-dua kali itu telegram saya bisa disitu kalau misal mau apa ya saya ada yang mau sharing-sharing lagi dari kantor ke curhat kalau aku mau nambahin dari berapa mas Buki tadi saya masih masih tetap akan selama-lamanya full-time full-time masalah terima kasih ya Mas ya Mas Rizky ya kita ceritakan juga disini ini satu yang aku baru tahu juga bisa juga seperti itu ya oke fokus selanjutnya topikmu kalau masih kita cuman dua minggu dibatuh Mas Rizky karena kalau tadi kalau coding Python kamu bisa belajar dari sebagainya sumber ya kamu punya deskripsi kemudian saya membuka untuk remote-nya itu loh ya ini ya ya saya pernah bilang ke teman-teman ini tadi bootcamp juga aku punya banyak teman-teman yang dia full-time tapi masalah ini dalam konteks full-time dan kalau aku malah jangan merasa safe supaya remote worknya mantap jadi sebetulnya ya kalau kamu mau tapi ini kalau kamu mau full-time tanpa ada full-time remote tanpa full-time on-site itu adalah yang full-time on-site di cut dulu simpen dana dulu simpen dana dulu yang simpen dana dulu tiga bulan atau enam bulan yang kamu merasa yakin yang cut yang full-time di dunia wah adenalnya bangun dah wih akhirnya kamu bisa tuh kan dana karena emang harus worry harus worry karena supaya bener-bener bener sempurna jadi kamu misalnya kayak kayak mau lompat ya terus ada salah satu rumput aja ada 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 apa kayak tali santai aja makan ketika ini kamu buang tali jauh maka makan seperti ini nah ini yang seperti ini masalah masalah aku yang masalah ini kalau masih mudah makanya gak masalah ya kalau udah depan umur itu susah gak ya dulu aku tuh sehari itu kerja dua job yang masing-masing 8 jam sama 4 jam itu nang-senang aja tuh sekarang udah gak ada dan aku masalah cuma 4 jam jadi ada cuma 4 jam full-time cuma 4 jam jadi makanya kadang-kadang seminggu cuma kerja cuma 5 jam gitu ya itu ya sekarang masih muda jauh-jauh-jauh jauh-jauh-jauh jauh-jauh jauh-jauh bikin kater lagi sih aku udah tawari sori kok sama orang Australia kok aku pengen ngebuat startup di Jogja kamu sih gak lah aku gak mau aku males ngantor aku buat ngantor suruh orang ngantor gak mungkin tapi beda-beda tadi seniornya mas Diki di Kimloff mas Arief itu dia lakukan juga aku keluar dia nanya-nanya akhirnya aku harus di Upwork terus dia dari Sain dia punya craft house ya dia punya craft house dia punya craft house di Jogja gede banget kantor staffnya banyak banget tapi aku bilang aku gak mau deh misalnya nantar lagi aku akan aku job-job itu semua remote staff juga remote jadi aku percaya masalah itu masalahnya jadi semua aku milih setiap karena paling banyak 6 orang 3 job itu benar-benar ini ini itu yang ini yang aku bangun ini bukan kantor jadi komunitas motor bagian jadi jadinya yang tadi komunikasi itu kadang-kadang aku juga kayak tadi kenapa aku nyetokin tentang capoeira karena mereka senang pekerjaan ini bagaimana mereka aktualisasi hidup ya jadi saat kerja remote aktualisasi dari rumah mereka senang aja kalau kita ngobrolin masalah kerja, cuaca cuaca ngasih, ngobrolin cuaca asih kita disini 30 ribu Celsius ya masalah minus 20 ribu kadang-kadang bertanya kok kamu itu asih jadi asih ga? enggak kayak gitu-gitu asih banget gak penting-gak penting gak internet kan? sama aja itu asih banget nah keep applying ini ini yang ada triknya tapi dalam konteks upwork trik utama keep applying itu adalah timely jadi kami set up cari joknya dan ambil RSS pas ada di RSS yang kamu set kamu bisa secepat apply dengan portfolio yang sudah jadi maksudnya kemudian ya jangan selesai ini 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 kalau kita mau kerja remote langsung aja jangan-jangan remote ke Jakarta sama aja kalau masih dalam IDR ya nah yang ini teman-teman yang aku aku banyak dari mas Diki tentang branding aku sih dulu mikirnya kalau kita mau popular personal branding ya sudah kamu buat domain sendiri jadi 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 kita lanjut kemungkinan GPS yang kita pakai mahasilin untuk belajar tapi untuk pasar domain kita pakai medium aja jadi kalau kalian mau punya domain sendiri pribadi tapi kita berarti kok sangat lebih medium ya specific on your skill untuk misalnya lagi bikin apa proyek kecil itu sebenarnya bisa diceritakan yang kita cuma bikin hello world gitu apa tapi diceritakan bagaimana menariknya proyek ini bagaimana proyek ini yang dibuat itu medium itu juga berusaha itu keren 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 itu ada yang lintanya ada yang lintanya display tuh pimpin masuknya harus dashboard 60 mungkin ada jakson lain hitam nih mudah aja yang aku rekomendasi untuk yang membuat juga produk Han juga buat Hai ini orang buat satu-satunya produk Hai Pak aku aku punya idealisme Allah Hai role model yang ingin aku sama kok yang ini satu orang ngebut produk yang viral itu dan enggak perlu macam-macam masalahkan di sini kalau mas silahkan saya cari disini Hai Oh gitu kalau ya menurut kita ngomong-ngomong kalau ya karena mas mahirnya menjari parekel Hai udah sih kenapa jadi kenapa itu lagi muncul tadi tadi ya Oh ya dia nggak muncul orang-orangnya ya enggak ada itu muncul ini tapi... di bagian waktu ini 2 bulan yang lalu jadi... outdated banget jadi... setayu tahun 2 tahun 3 tahun gak banyak ya gitu ya kali aja mas kali aja mas ini apa lagi? tidak kita semua ini jenggo job ya jenggo 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 tiap lagi semua jenggo 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 Yang sudah bisa remote, remote derechos, remote otomatisial motor, remote keyboard ew Kalau servile software kadang masih terasa Tapi saya sudah menggunakan video sinar Banyak orang yang menawarkan, mereka males memilih mensa jakarta semua Tidak ada yang mau aku coba, aku minta yang remote, ada yang mau kontak-kontak, dia excited aku punya VPN ini, agar jadi lebih habis, habis lagi aku remote. Bikin diri, direkturinya di Slack atau apa? Ya.